Badan Sar Nasional atau Basarnas tetap optimistis mencari 92 korban jatuhnya pesawat air Asia, Kijat 8501, yang jatuh di perairan Selat Karimaga. Optimismen itu ditunjukkan Kepala Basarnas Marsikal Madia Bambang Sulistio dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 28 Januari 2015. Menurut Bambang Sulistio, keyakinan itu tak berkurang, meski anggota TNI yang sebelumnya membantu pencarian telah kembali ke kesatuan masing-masing atas perintah Panglima TNI. Kita masih optimis, kita masih punya 92 yang belum kita ketemukan. Maka praduga-praduga itu penting untuk kita, untuk bisa kita melakukan tugas sesuai dengan plan yang kita buat. Untuk memperkuat tim pencarian, Basarnas juga melibatkan 20 orang penyelam profesional yang nantinya akan membantu proses pencarian di bawah laut. Penyelam-penyelam pro profesional yang nanti ikut di dalam diving boot dari SKK Migas ini, mereka mempunyai peralatan yang khusus memang untuk menyelam lebih lama dengan kedalaman yang lebih dalam dan mereka punya teknik-teknik untuk menghadapi kondisi arus bawah yang seperti itu. Kita tunggu nanti hasilnya. Operasi pencarian korban akan melanjutkan Basarnas Sabtu 31 Januari 2015. Fokus utama misi yang akan berlangsung selama tujuh hari ini adalah pencarian jenazah korban dan pengangkatan badan pesawat Airbus 32200 yang naas 28 Desember 2014 tersebut.